Mama minta maaf Iya mama yang salah, sebenernya mama gak harus ngajakin kalian gitu Karena di masa kalian kecil harusnya tuh gak dibawa kerja Harusnya di rumah aja, tapi Karena kondisinya gak mampu Makanya mama ngajakin kalian gak bisa bantu Dan mama kamu masih meminta maaf dan menyalahkan dirinya Iya Aku tuh pernah liat kamu di beberapa Youtube Iya Terus kamu bercerita disitu terharus sih emang ceritanya Emang luar biasa Ceritanya boleh disingkatin aja gak sih Awal ceritanya gimana sih? Aslimu tuh orang Kalimantan gak? Iya Kalimantan Itu tuh Karena emang bantu ibu bapak kan Di sawah Dan itu saya pulang dari sawah Aku punya rambut panjang, emang panjang banget Sekaki gitu ya? Enggak sekaki Maaf ke punggung? Iya lebih dari punggung Oke Sepantat lah Nah segitu Urai aja gitu? Iya urai aja gitu Karena emang suka rambut panjang waktu itu Suka aja gitu kan Karena rambut panjang suka diapain tuh bisa gitu kan Dikunci Dikunci, dikepang Disitu kan karena emang sebelum kecelakaan aku emang udah bilang sama ibu Kalau aku juga bakal operasi plastik Oh jadi kamu waktu itu pengen operasi plastik tuh? Iya aku tuh ngomong kayak gitu sama ibu Waktu belum mengalami kecelakaan Iya sebelumnya Kenapa pengen operasi plastik waktu itu? Gatau Kayak tiba-tiba ngomong aja gitu Kamu ngerasa ada yang kurang makanya kamu pengen operasi plastik waktu itu? Enggak Oh enggak? Enggak juga Tiba-tiba timbul aja gitu? Iya ngomong aja gitu Kayak spontan Kan waktu umur segitu kan masih belum tauin Kayak operasi plastik tuh Umur berapa tuh? 12 tahun Sekarang umur berapa? 23 Wow Sudah setahun-tahun Iya udah lama Abis itu Karena pulang Desawa itu kan udah lama banget Maksudnya malem Malem banget gitu Bukan malem banget sih Kayak Maghrib Pulang Itu Kakak itu pasti nyuruh Nyuruh minta tolong aku buat nyumbatin Nutupin gitu Yang di perahu itu kan ada sumbatan air yang emang Kalau perahunya jalan Itu dibuka Jadi airnya gak usah harus nimba gitu Jadi keluar sendiri Ya tau Nah itu Aku ke belakang aja gitu Nutupin itu Padahal dari rumah itu cuma 2 meter aja lagi nyampe gitu Tunggu tunggu Sawah ada perahu Kesawah Kesawahnya tuh jauh dari rumah Jadi? Jadi kesawahnya naik perahu lewat sungai Oh Iya Kelimantan tuh karena rumah aku juga dekat sungai Nah itu Oke Abis itu Disuruh kakak kan Karena mau nyampe rumah Jadi dia Kamu sumbatin dulu ini tutupin itunya katanya Tempat sumbatan airnya Yaudah aku kesana aja spontan Karena memang kehidupan tuh emang hari-hari sama perahu gitu kan Iya Jadi udah langsung kesana Aku tuh gak Enggak inget ya Maksudnya Rambut aku entah Juntai ke kiri apa ke kanan Entah begini Aku gak inget Iya namanya udah maghrib capek kan Itu langsung Spontan aja Waktu nunduk kayak gini Itu udah kelilit aja gitu Perahu nya lagi jalan? Iya jalan Itu ditarik sama kakak juga gasnya full 2 kali Full banget Tunggu 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 Perahu ini kan lagi jalan Iya lagi jalan Kalian lagi di atas perahu? Kemudian kakak menyuruh Iya Buat ke belakang Itu kan di belakang tuh Iya di belakang Belakang mesin Kamu sedang melakukan itu Iya Rambut kamu langsung kelilit Iya kelilit Di baling-balingnya itu Yang muter Oh shit Terus Udah aku dulu Kamu jatuh ke air gak? Enggak Di perahu aja lain kayak Jadi kamu ketahan gitu? Iya disitu aja gitu Terus Terus Mama aku bilang gak bisa Kamu lengket disitu Karena memang dari keluarga aku gak ada yang berani Ngangkat aku gitu Jadi berhenti nih perahu? Enggak Perahunya masih jalan Masih jalan? Tapi ditahan sama mama aku Dia usah buat Ehm Matiin mesinnya ini Iya betul Sampai sebenernya kata mama aku Leher aku juga sebenernya luka Luka Kalo gak dipegangin gitu tuh mungkin Iya kena Iya gitu Jadi tahan-tahanan nih Iya ditahan Makaku jalan nih Iya jalan Ehm Kakakku karena mama aku teriak Adekmu katanya gitu Jadi kakakku juga spontan ngeliat ke belakang Langsung di iniin lah Dimatiin mesinnya gitu Berhasil Tapi gak langsung berhenti Mesinnya tetep muter begini Iya masih gini Masih muter gitu Dan mama aku juga usah buat megang itu Biar mesinnya berhenti Cuma kan gak mungkin spontan langsung berhenti gitu kan Betul Usah buat kayak Biar mesinnya berhenti perlahan gitu Cuma Ya aku tetep nyangkut disitu Kamu gak bisa ngapa-ngapain gitu Gak bisa ngapa-ngapain Waktu kamu nyangkut disitu Apa yang terlintas di benakmu? Ehm Aku gak tau Cuma bilang sama waku yang waktu bilang Tolong ambil aku Tolong ambil aku Iya Apa artinya Ehm Aku Aku kayak Tau aja aku lengket disitu gitu Cuma Aku udah gak bisa ngerasain Rasa sakit itu entah Seperti apa Entah kondisiku Seperti apa Aku gak bayangin itu Gitu Ehm Keluarga aku Emang gak ada yang berani ngambil aku Dan dari Ehm Keluarga Mama aku ada yang berani ngangkat aku disitu Karena memang Gimana ya Gak ada yang Gak ada yang tega gitu loh Gak ada yang tega betul Ngeliat gitu loh Aku kondisinya seperti itu Ehm Dan aku Dengan kulit Kepala yang lepas Itu tuh Aduh sumpah Itu miris banget gitu kan Iya Dan orang juga Gak Ngiranya 10% Atau 20% aja Kemungkinan aku tuh hidup Setelah kejadian itu Sorry ya Kamu harus bercerita Setelah kejadian itu Semua berubah kasih Banget Gak udah Apa yang Apa yang Apa yang kamu akhirnya lihat Semua berubah Dari yang aku punya temen banyak Jadi Yang respect tuh Apa alasan mereka tidak respect Mungkin jijik Oke Karena Aku kondisi kayak sekarang Kotoran mata kan selalu ada gitu Gak yang kayak Mungkin orang normal kan Kotoran matanya mungkin Kalo abis tidur Iya Nah Kalo aku gak tau abis tidur Gak tau Apa tuh selalu ada gitu Kayak Kayak tiba-tiba Mata juga sering Keluar air mata gitu Jadi Mungkin orang kiranya Yuk kenapa nangis Udah lah gak nangis Udah gitu Karena Kondisi mataku emang Ada gangguan gitu Ehm Dan aku juga sering kayak tempat umum Yang sebenernya aku kan gak tau Kotoran mataku Entah banyak atau engga Aku gak tau Yang kayak Diliatin aja Kayak maksudnya kan Kalo dikasih tau ya Aku juga bisa bantu ngebersihin Biar orang Pada gak Ji ji juga Ngeliat kotoran matanya Banyak gitu Di matanya gitu Dan juga kadang Di jalan juga suka kayak Keluar kotoran matanya Emang dari bagian sini Iya Ya itu kan gak bisa kamu kontrol Iya Gak bisa dikontrol Kayak tiba-tiba di jalan udah Keluar aja gitu Jadi Menurut aku mungkin karena Kondisi itu Ya mungkin aku susah banget buat Dapet temen yang Yang dulunya aku banyak temen Sekarang jadi Susah Sampai sekarang? Kalo sekarang Kalo sekarang Aku Belum bisa Mastiin yang emang Temen yang emang Bener-bener Bingung? Iya Karena susah sih Buat yang kondisi kayak gini Nyari orang yang emang Bener-bener Respek Respeknya tulus Dari hati Karena sebenarnya kotoran mata Ata kotoran hati beda tipis Iya Iya Kadang-kadang kita melihat kotoran Di mata seseorang Atau keburukan di Orang lain Tapi kita lupa melihat Ada keburukan dalam hati kita Iya Kadang-kadang juga kita Mungkin belum siap untuk menerimanya Karena you are something different Kamu sangat berbeda Daripada orang lain Tapi ketika mendengar ceritamu Mungkin orang akan mulai menyadari Bahwa hidup itu bisa Jadi apa aja Kamu sendiri kan juga pribadi Tidak pernah membayangkan Bahwa Wah Saya akan jadi begini Terus kemudian begini Aku denger kamu menikah kemarin kan? Iya Pernah gak kamu membayangkan Kau bakal menikah? Enggak Waktu itu ketika kejadian itu Apa yang kamu bayangkan? Masa depan maka seperti apa? Aku gak akan pernah bisa dapet cowok yang baik Gak akan pernah bisa menikah Gak akan pernah bisa ngerasain Apa yang orang lain merasain Hidup selalu kayak Sendiri aja gitu So you lose hope Kehilangan harapan Apalagi kalo Kayak baca Komentar netizen tuh kayak Udah Udah butuh harapan gitu Dengar netizen ngomong apa gitu Jadi kayak sabar Iya Jangankan kamu Jangankan kamu Saya pun kalo denger Saya dulu pernah kena Kena social punishment Saya bacanya saya bisa nangis Karena kita ngerasa diri kita itu Kayak Sampah Kita ngerasa diri kita itu Gak pantas hidup di dunia Kita merasa diri kita itu Gak punya Harga diri Gak punya semua gitu Tapi Kalo kondisi kamu Pastikan bebannya akan Lebih daripada Kita Yang normal Aku pengen tau Kenapa kamu bisa sekuat itu Sebenernya dulu aku juga pernah mikir Pengen Bunuh Iya pernah sempet mikir kayak gitu Karena rasanya buat hidup aja tuh Sulit Buat aku ngejalanin Gitu Saya setuju Berat itu Aku juga Pasti bakal nusahin orang tua Kamu masih berpikir seperti itu Iya Karena aku harus Berobat terus Check up terus Gitu Gak cuma Pengobatan Dari luar Obat-obatan juga Gitu Harus check up Rasanya kayak Capek gitu Tuh Dan Sampai sekarang pun sebenernya kalo ditanya Capek gak sih yuk Kayak ngusumsi obat Pertanyaan bodoh itu Hehehe Tapi ya normal Hehehe Dan Sempet bunuh diri Tapi aku Usaha kayak nahanan diri Oh pernah Tapi tidak terlaksana kan ya Iya tidak Cuma dari dalam Iya aku mesti mikir kayak Mama aku gimana ya Sebenernya dia Udah berjuang buat aku Buat nyelamatin aku Sampai aku sekarang Bisa Masih hidup Walaupun dengan kondisi Gak sama seperti dulu Gitu Dan aku juga masih mikir Keluarga aku juga Masih banyak yang ngesupport aku Gimana perasaan mereka kalo tau Aku tuh Kayak Pengen ngelakuin hal yang negatif Gitu Tapi Jujur sih Dulu Mental aku emang Kalo dibilang mental Yang udah Sakit banget udah Sakit banget gitu Karena Aku gak cuma ngerasain sakit secara fisik Tapi Hati Pikiran semuanya tuh kayak 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 ngerasa Buat apa sih lo hidup Gitu kan Kayak Buat kamu bahagia aja tuh Kamu tuh gak akan pernah bisa Gitu Apalagi Orang lain buat membahagain kamu Gitu Selalu terbesit itu Dan Aku kuat Itu karena aku mikir sosok ibu Karena mamaku Pernah cerita sama aku Kaki aku pernah bengkak Karena jagain aku 4 hari 4 malam gak tidur Ngebayangin itu tuh kayak Kalo aku di posisi mamaku Aku gak bakal kuat Dan gak akan bakal mampu gitu Dengan ngadepin kondisi seorang Anak Seperti itu gitu Karena Perjuangan mamaku tuh Luar biasa banget Karena Dari aku masuk rumah sakit Dan sampe aku nikah pun dia masih stay sama aku Tapi Aku gak pernah cerita sih sama mamaku kalo aku pernah dibully Takut dia tambah sakit hati ya Iya Takut banget Itu karena bagi aku Orang yang paling bikin aku bahagia itu adalah ibu Jadi berarti kamu Semenjak kejadian itu mengalami banyak sekali tekanan batin tuh Pasti dari orang ngeliat kamu Orang ngeliat dikit aja kamu pasti ngerasa kayak Gitu gak sih Iya Iya kayak Insecure kali ya Iya Banget Diliat aja kayak ngerasa Banget Kayaknya pengennya jangan diliat gitu kan Iya pengennya Tapi sekarang hebat loh Kamu sekarang udah bisa ngeliat aku loh Iya Banyak kemajuan Terus kalo Apalagi kamu perempuan Pasti kan juga ada ketertarikan sama lawan jenis dong Iya Gak mungkin lah kita perempuan gak suka liat cowok yang keren Iya Tapi Kayak lebih tambah minder gak sih Banget Banget kan Iya Pukulan mentalnya tuh keras banget kan Banget Ketika kamu mengalami kondisi-kondisi yang kamu gak bisa kontrol Emosinya Dengan tekanan itu Udah pasti kamu akan nyalahin diri kamu sendiri gitu Iya pasti Nyalahin Tuhan gak kalo kayak gitu Dulu Pernah nyalahin Tuhan Aku bilang Tuhan kenapa harus aku yang ngalamin ini Kenapa sebenernya aku tuh gak sanggup Gak mampu jalanin Gak mampu Tapi kenapa aku yang dikasih Sesuatu yang seperti ini gitu Dan di masa aku masih kecil juga Yang sebenernya aku Apa ya Masih menikmati masa mudaku Tapi Jadi Dunia nya Gak seperti yang seharusnya gitu Aku lebih suka menyendiri Aku gak suka keramaian Acara keluarga aku sering gak datang Semarah apa kamu buat itu sama Tuhan? Bentuk komunikasi mu? Aku kayak nyalahin Tuhan Kenapa sih aku kayak Diciptain gitu Hanya untuk dijadikan kondisi seperti ini Iya seperti ini Aku tuh gak Gak mampu Aku selalu bilang aku gak mampu Gak kuat Kalo udah keluar rumah tuh rasanya kayak Gak kuat Iya Kamu memulai cerita ini dengan luar biasa Dasyat loh ceritanya Kamu berada di kondisi seperti itu di usia masih 11 tahun Menjalani itu Sampai sekitar 12 tahun sampai hari ini Tidak ada harapan Berjalan dalam kegelapan Kadang-kadang kalo ngeliat cermin Bingung sendiri Pasti kan kamu juga dilema tuh ya Iya Kadang-kadang kamu coba memotivasi dirimu pasti dong Iya Kayak berusaha untuk kasih liat orang Gua tuh kuat Iya Gua tuh gak kenapa-napa Kalian jangan mikirin gua Iya Ngelakuin hal kayak gitu juga Iya Banyak kadang yang DM kayak nanya Kayu Gimana sih caranya biar kuat Maksudnya ngadepin omongan orang yang Sebenernya kayak ngejelekin kita Kayak ngatain kekurangan kita Aku Selalu bilang kayak Kamu yakin aja sama diri kamu Sebenernya emang prosesnya gak mudah Walaupun sebenernya aku ngomong kayak gini Kalian ngejalanin tuh gak mudah gitu Aku ngomongnya enak gitu Tapi Aku dengan kondisi aku seperti ini Aku bisa gitu Dan kamu juga harus bisa gitu Dan aku juga Dulu sering nyalain mamah aku Dulu sering nyalain mamah Iya Sebelum kejadian itu Pas sudah Sudah Oh jadi kamu Nyalain apa ke mamah nanti itu Gara-gara mamah ngajakin aku ke sawah Aku jadi kayak gini gitu Itu mama aku cari nangis Setiap hari Walaupun sebenernya dia kayak Sambil Nijetin aku Sambil ngopin aku makan Dia selalu bilang Mama minta maaf Iya mama yang salah Sebenernya mama gak harus ngajakin kalian gitu Karena di masa kalian kecil Harusnya tuh gak dibawa kerja Harusnya dirumah aja Tapi Kena mama kondisinya gak mampu Makanya mama ngajakin kalian Jangan bisa bantu Dan mama kamu masih Meminta maaf Dan menyalahkan dirinya Iya Mama Semulia apa yang kamu punya sih sebenernya Kalau aku kadang gak udah nget itu tuh kayak Tuhan berdosa banget sih aku gitu Sebenernya mamah aku udah jagain aku dari kecil Sampai ngerawat aku sakit Dia selalu Ngerawat aku Gapernah Yang gak habis jalanian Ngebiarin aku Gapunah Itu bahkan aku yang saat sakit pun Dia telaten banget Gitu ngerawat aku Gak udah nginget itu Berat Kayak enak berokok Barusan ada hujan Jadi Cerita ini kan Aku sempat ngikutin sedikit Kamu banyak sekali menginspirasi orang untuk menjadi kuat Karena akhirnya melihat kamu Dengan kondisimu Kamu mengajarkan kita kuat secara kamu Sadar atau tidak secara langsung ataupun tidak Kemudian Akhirnya cerita itu dimanfaatkan lah Oleh banyak Konten kreator Ada yang dipake untuk kalian positif Ada juga yang saya gak tau Saya liat sekitar kapan ya setahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu Kamu cukup viral tuh dimana-mana Iya Bagaimana pengalaman itu Pengalamannya Aku Salah satunya aku seneng bisa berbagi Karena Bisa Membantu orang-orang yang mungkin Dia juga mindar Iya betul Yang dia sebenarnya dengan kondisinya mungkin dia gak ngerasa kuat Dengan ngeliat mungkin dia bisa ngeliat kondisi aku seperti ini Tapi aku bisa kuat dia bisa ngebantu secara mental Secara kondisi dia Karena Ada yang bilang kalau kita bahagia Kita tuh kalau lagi sakit Proses penyembuhannya tuh bisa cepat Iya Dan aku juga seneng bantu itu Dan pengalaman aku Buat Diundang acara-acara itu ya Seneng-seneng sih Awalnya kan seneng nih pasti kan Iya seneng Terus kemudian kamu ngerasa bahwa kamu akhirnya Eh dilihat juga gitu ya Iya Akhirnya kan kamu terkenal tuh Iya Apa hal-hal yang enak yang akhirnya terjadi setelah kamu sudah mulai Orang banyak yang tau Apa Ya akhirnya keluar dari semua hal itu Di Instagram ada yang endorse Oke That's good I like that I like that Orang harus endorse kamu banyak banyak Karena kamu menginspirasi dong Mengajak ke orang untuk kuat Terus? Kalau abis itu diundang juga acara-acara lain Acara TV gitu Oke Oke Tapi makin kesini aku udah gak nerima endorse Oke Kenapa? Karena aku gak mau Karena apa ya Tiap barang yang dikirim Atau barang yang dikasih lihat itu gak semuanya Kamu suka? Iya bagus Dan kamu ngerasa ketika kamu mempromosikan itu melawan hati nurani? Iya Oke Oke Makanya sekarang gak pernah ngendorse lagi Dan aku kasih alasan buat Orang yang Sebenernya pengen ngendorse aku Aku bilang Aku gak mau mengecewain Teman-teman di Instagram aku Kalau aku bilang Di Instagram aku bilang bagus Tapi gak tau kalau nyampe di mereka itu Kita gak tau entah itu bagus atau enggak Tapi uangnya bagus Aku gak pernah matok Harga yang begini-begini Bahkan aku pernah bilang Kalau kamu mau bayar Bayar Kalau enggak enggak Karena aku prinsip dalam hidup itu bantu Bantu gitu Bantu aja gitu Mau dikasih mau enggak ya Terserah Dari semua prinsip Membantu Pernah gak akhirnya Kan kayak kamu diundang ke Youtube Iya Kemana Itu kan kamu membantu Iya Karena akhirnya yang mendapatkan untung Adalah si pemilik konten Pernah gak akhirnya dimanfaatkan? Gak enak ngomong gak pasti Iya gak enak Tapi pernah akhirnya berada di posisi dimanfaatkan itu Pernah Seperti apa contohnya? Kita gak usah mention anyone Seperti apa dimanfaatkan? Seperti Aku cuma di Apa ya Dari bagian itu aku gak terima apa-apa Oh Tapi ada omongan dari apa? Ada Oke Jadi ada omongan itu Tapi waktu itu emang aku gak paham Oke Iya gak paham Cara Untuk mengajak kamu dengan menawarkan itu Iya Tapi setelah pelaksanaannya Omongan itu tidak ditepati Iya Dan kamu juga oke-oke aja Karena emang kamu juga kurang paham Iya kurang paham Itu membuat kamu akhirnya jadi antipati gak? Untuk kayak diundang Iya banget Iya Jadi Agak Waduh Mikir dulu gitu Iya jadi mikir Jadi kayak Mending gak usah aja deh Gitu Iya Mending gak usah aja deh Dari pada Kayak Aku gak Bukannya aku sebenernya bukan yang karena aku Gila apa-apa enggak sih gitu Cuma Menghargai gitu loh Itu kan secara Aku juga dari cerita aku yang emang ini bukan cerita yang memang kayak di karang atau seperti apa gitu Karena ini memang cerita real aku Dan itu bisa ngebantu mereka juga gitu kan gak mungkin enggak Udah pasti membantu semua orang Iya Membantu yang punya konten dapat duit Iya Membantu orang yang mendengarkan dapat energi Iya Kamu melakukan satu hal tapi impact nya luar biasa Gitu loh Tapi pernah gak kamu berpikir akhirnya menjadikan itu sebuah bisnis Jadi ibaratnya kamu menjual ceritamu Dan kemudian mendapatkan Berupa uang atau keuntungan materi Pernah gak kamu berpikir sampai sejauh itu? Pernah Pernah Tahu saya Kenapa tidak dilakukan akhirnya ke depan Atau emang sudah mau kesana arahnya It's okay It's okay berkira Lu ini mau kesana arahnya Oke Tapi masih butuh proses Itu proses Iya Buat aku Akhirnya nanti kamu akan membuat manajemen kamu sendiri ke depannya Iya Kenapa kamu akhirnya berpikir untuk ngelakuin itu? Karena aku pengen hidup aku bisa membantu orang lain Iya Kenapa aku bilang kayak gitu Aku sekarang ya Dengan kondisi kayak gini aku cuma punya dua harapan Yang pertama aku pengen bagain mau apa Yang kedua aku pengen bantu orang lain Karena Aku dulu sakit Gak ada uang tuh Ya I know Gak enak gitu Dan Yang sebenernya kamu harus check up Kamu harus berobat Dan kamu perlu itu butuh banget gitu Dan hidupmu tergantung disitu Tapi kamu gak ada uang Gak ada biaya Sepersen pun Itu kayak Hidup udah sampai sini aja deh Iya Kayak Buat lo hidup aja Gak ada artinya juga tuh Karena buat kamu nerusin hidup juga gak akan bisa Makanya aku pengen banget gitu bantu orang lain Karena kamu pernah merasakan di posisi tidak terbantu Ketika kamu berada di posisi itu orang-orang meninggalkan kamu Malah berpaling lah ibaratnya seperti itu Tapi ada yang tinggal Ada yang tinggal gak ada bertahan dan men-support kamu dari temen Cuma keluarga Sejauh itu mereka pergi Iya Mungkin mereka belum mengenal dunia Mungkin 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 mereka belum mengenal pahit yang lebih jauh Mungkin mereka belum pernah mengalami kekalahan berkali-kali Sampai mereka tidak bisa bangkit lagi Mungkin Mungkin Karena mereka hanya bisa berkomentar Iya kan Menulis komentar By the way Dari semua perjalanan kamu Dari cerita kamu yang Sangat menyejukkan hati saya Jujur saya sangat terspirasi pribadi Saya agak sulit terspirasi Karena saya pebasket sombong Hahaha Di tempat lain Tapi I love your story so much Ada loh kemungkinan suatu hari nanti Kamu akan menjual dan menjadi seorang storyteller Yang kemudian akhirnya bisa disalahgunakan Ada loh Iya Dan kamu bisa menyalahgunakan itu juga Karena akhirnya kepentingannya jadi dua Yang niatnya tadi membantu Yang urusannya lebih kepada keikhlasan Akhirnya berbuah ke arah duniawi Kamu udah ngeliat hal itu gak? Banyak Banyak Sering Sering ya Tapi aku gak pernah mikir itu Oke Karena hidup ini sementara Sementara Bahkan aku yang kayak dulu aku gak tau bakal kejadian kayak gini Bahkan sebenernya detik itu pun aku sebenernya Karena kalo Tuhan menginginkan Itu bisa gitu Gak ada artinya Mau kamu Nganter ke dokter mana Ke rumah sakit mana Iya mungkin itu yang disebut titik nadir kali ya Titik terendah dari kehidupan seseorang Aku liat kamu bertransformasi tuh Dari yang cerita awal kemudian kamu ketika udah diundang Kamu udah mulai bikin Instagram Iya Saya ngikutin kan Terus kamu udah mulai-mulai main tiktok Iya Ada yang suka pasti ada yang gak suka Pasti Oke Apa hal yang mereka gak suka akhirnya Banyak Contoh Gigi kamu hitam banget gak disikat ya Gitu Itu yang diliat ya Iya banyak Terus apa lagi Kayak Aku mata kamu Kayak gitu sih juling ya gitu Atau Mata kamu kok Kan kadang aku suka tuh kayak ngasih liat kayak sebenernya Aku tuh sehari-hari aku tuh kayak gini gitu Kalau misalkan hidupku aku tuh ngerasain sakitnya tuh begini Ih kok juluk banget sih begini sih Iya malah di komennya kesana Iya Kayak gitu Tapi tujuan kamu untuk ngasih tau itu apa sebenernya Informasi atau pesan yang pengen kamu sampaikan kepada mereka Iya Karena kan Kak sebenernya matanya sakit gak sih? Betul Kayak Kak sebenernya matanya itu Bisa ininya gak sih? Maksudnya kayak Normal Kayak mata normal gak sih? Kayak kotoran matanya Ya aku bilang Aku kan cerita sharing Karena aku gak mungkin bales satu-satu di DM Ya udah aku kadang share aja gitu langsung di Instagram gitu Jadi aku juga kasih tau Maaf ya kalo rada ini Cuma kalo gak suka ya Yaudah skip aja gitu Dan aku juga lucunya Yang gak suka Tapi dia nge-follow Kayak ini Gak suka tapi nge-follow Iya nge-follow Mungkin dia cinta yang tersembunyi Terpendam dia sama kamu ya Terus Akhirnya berjalan waktu nih Iya Kamu menikah nih Iya Kenalnya dimana? Di game Game Jadi kamu banyak ngabisin waktu main game juga ya? Iya Karena waktu itu aku kan Gak bisa ininya kayak berbaur sama orang tuh Mindernya tuh tingkat dewa Iya online lah paling ya Iya Sukanya tuh yang kayak Nge-game Jadi lagunya tuh game Ketemu Game apa? Game PUBG Kamu harus di-endorse sama PUBG Terus kamu ketemu dia Iya Awalnya siapa yang tertarik waktu itu? Sebenernya kami dua kenal itu juga dari temen juga Dikenalin Oh udah pernah ketemu? Belum, belum pernah Oh baru dikenalin Yang sama temen aku yang ini udah pernah Cuma yang sama dia ini belum pernah sama Mas Yana gitu Oke Karena mainnya kan itu berempat orang Oke Jadi diundang Jadi harus empat orang gitu Oke Oke Aku lah ceweknya gitu Oke Aku sebenernya disitu jadi tukang rusuh Oh tukang rusuh Kena nempak aja gue berani Iya Jadi seru lah game-nya Iya jadi seru gitu Aku tuh sebenernya jadi tukang ini Tukang bawa barang-barang Oke Jadi kamu bawa Oh ini Oh persediaan Penolong-penolong Iya Jadi tapi banyak bawa Gak ngerti Pluru gitu Gak ngerti Pluru gitu Bawa apa tuh Bawa persediaan lah Iya persediaan Pembantu umum Iya pembantu umum Terus akhirnya Terus akhirnya Karena ada jakakmu Suasana main game juga menyenangkan Iya Akhirnya bisa kontekkan itu Dari Siapa yang ngubungin dia? Kamu? Iya dia yang nanya temen-temennya Boleh minta nomor si Itu gak Ngomongin apa awalnya? Dia tuh nanya Kayak Si cewek itu tuh secepat sih namanya Gitu kan Dia gak lupa-lupa ingat namanya Gitu kan Dikasih tau Coba deh lu kontek Kalau yang lagi main gitu Udah aja dia Oh jadi dia seneng Pas main game ada kamu Iya Akhirnya video call Iya video call Tapi video callnya Aku Sebelah muka aja Kenapa? 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 Minder Minder sih gua ajar sih Eh minder Kita akuin yang minder sih Kalau ada yang bilang jangan minder Alah Susah kali Minder pasti minder Terus kemudian Pokoknya tiap kali pecah Sebelah aja gitu Dia curiga gak? Pasti lah Nguhin gak Terus dia bilang apa? Kenapa sih? Bukan salah apa sih? Jangan-jangan Ada yang salah sama diri gua gitu loh Kok gua dilihat sebelah mata ya? Terus kemudian Begitu kan Dia gak ajak ketemu Dia waktu itu Aku waktu itu gak kosong Wah deg-degan tuh kamu tuh Dia ajak ketemu Iya deg-degan nih Ini orang gimana nanti ya ketemunya gitu Kayak dingduk Gua ngeliat terus gitu Ini orang dateng gak sih? Dateng gak sih? Tapi kamu oke? Mau ketemu? Oke Oke Karena waktu itu mikirnya Ini ketemu nge-game gitu Iya Tapi kan ketemu muka nih kan? Iya ketemu muka Oh iya oi Tapi udah persiapan Persiapan apa? Udah pake wig Biar gak tau gitu Oh oke Oh jadi menutupi ya? Iya menutupi gitu Oke Setidaknya kayak Diorang gak harus tau tentang aku gitu Ya udah ngutupin Jadi Tapi Ya walaupun ditutup Ya tetap bakal tau Pasti wanda juga akan tau kan? Diajakin jalan Terus kayak Aku kan pake wig Wigan beda sama rambut asli Iya Oh jadi kamu jalan nih? Iya Ketemu nih? Iya ketemu Ketemu Aku ajak jalan Terus beli Mentor aku ngambil cireng Oh kamu? Iya Baru ketemu langsung ngajak Baru ketemu udah kurang ajar gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Gitu tuh gak hafal jalan Tapi aku ajakin gitu Oke Aku mau mel di jalan Lu gitu jalan ya parah Yaudah gue aja nih mau bonceng Terus kamu pemotor? Enggak Dia gak mau Ya kalah nih cewek Kamu rock and roll juga ya? Asik 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 Gitu kan Karena emang aku kan sebenernya jiwanya jiwa Aku tuh sebenernya juga tomboy Tomboy ya Keliatan kok Aku suka cewek tomboy Tomboy soalnya gitu Jadi Kalo emang aku bisa ngerja sendiri Ngapain untuk tolong dia gitu kan Jadi Bikinnya gitu Lalu itu jalan Lalu ngambil itu Udah Udah diambil nih Udah balik Udah gue selalu pulang Udah gitu aja Iya gitu aja Besok dia datang lagi Wah pride-nya kamu senggol sih Pride-nya senggol sih tuh Terus 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 Aku mikirnya tuh Aku gak mikir sih Kayak dia bakal Ini sama aku tuh Enggak Tapi gak tau sih Dia Dia ternyata Kayaknya dia pengen tau Maksudnya Penasaran lah Iya penasaran Pride laki-laki kalo disenggol Penasaran Iya Karena aku selalu nyuruh dia duduk di sebelah kanan Oke Dan nyuruh sebelah kiri Karena aku mikir gini Kalo dia duduk sebelah kiri Otomatis aku gini dong Iya Kalo kiri kan paling mata doang Gini 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 Jadi kamu kalo sama dia tuh gini doang gitu ya Iya gini doang Gak pernah full gitu ya Gak pernah yang gini Itu gak ada Dan berusaha cari tempat yang gak terlalu terang ya Gak pernah Bener banget Bener banget Ketebak ya Siap-siap Terus-terus Menurut pake kacamata kan Iya Kau pake kacamata gitu ya Aku nyari kacamata yang sampai sini Sampai sini Iya Kayak gitu kan Tapi dia Dia tuh emang kayak Dia megang kayak Kepala Eh kepala Rambut lu kok Kaku Kasar Iya kaku Ini gak di sampo Gitu Iya emang Ini gak ada sisiran tadi Gitu-gitu Gitu kan Gitu kan Abis itu kan Abis itu Oh iya gitu kan Udah Gue bilang gusen 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 megang-megang Gitu enak Gitu kan Ajaay Siap-siap Terus aku waktu itu Aku sering jalan waktu itu pake baju panjang terus jaket Supaya apa Biar gak keliatan Kan disini ada ruka Oh ada juga ya Oh oke Aku Pokoknya disitu tuh Harus ditutupin Maksudnya aku Gak terbuka Gak terbuka gitu Gak berani Ngebuka diri Iya Jadi Entah Hari itu tuh aku ada pake baju longan pendek Keliatan Nah Aku usaha buat Make Ikat rambut Buat menutupi Iya Mikirnya gitu Tapi tetep Keliatan lah Terus dia mikir Itu luka apaan? Luka bakar ya? Iya luka bakar Iya luka bakar Waktu kecil dulu Gitu kan Jadi dia Oh Gue ngebayangin kalian pacaran Gue ketawa sendiri Ini Makanya ini masih ada bekasnya Gitu Susah ilang Jadi oh iya Gitu Abis itu Dia waktu Kan itu jalan sekitar dua minggu Dua minggu itu Iya minggu jalan terus Dia ke rumah terus Waktu aku ini kan dikos tuh Aku keluar kan ke kamar mandi Aku ke kamar mandi tuh Lupa masang ini Ya Jadi kepala Bopak aja Jadi dia tuh sempet ngeliat sekilas Wah Kok botak? Maksudnya kayak Dia ngomong gitu? Dalam hati Lah Lambutnya mana? Lambutnya mana? Wah dikaget sih tuh Terus Dia tuh mungkin Kayak aku nutupin pake Kain atau apa Gitu kan Karena cuma sekilas Gitu kan Soalnya aku Di kamar mandi tuh Sumpah Itu ribut banget Harus dipake lagi Wiknya disisir lagi Digituin Gitu kan Dia gak ada cerita waktu itu Maksudnya Gak ada nanya langsung gitu Maksudnya dia ceritanya Abis Aku udah Kenal deket sama dia Aku tuh sempet gini loh Oh dia masih mikirin perasaan kamu ya Berarti ya Iya gak sih Dia nyimpen aja gitu Kalo saya biasanya gak mikirin dulu Saya kurang ajar Berarti dia lebih Lebih tau sobat satu Iya dia mikirin Terus Abis itu Diam aja gitu Abis itu jalan Dia tuh selalu bilang kayak Kamu mau apa? Mau makan apa? Dia selalu usaha kayak buat Nyenengin aku gitu Mikirin lah Tapi aku bilang gini Kamu Suruh beli gini-gini Gak ini kan Gak ada yang dipengenin kan Gitu Aku bilang gitu kan Minta pamri ya Iya aku gak mau Maksudnya aku gak mau kalo dikasih-kasih Tapi Ada sesuatu Gak mau Mending gak usah Gak usah Ngasih apa-apa gitu kan Dan kalo keluar juga Aku bilang kayak gini sama dia Sekalipun pacaran ya Aku gak mau yang namanya kayak Kan dia pacar gue Yaudah dia aja yang bayarin Kan dia cowok gitu kan Gak Aku bilang Kalo aku udah uang aku bayar sendiri Ngapain minta sama kamu Gitu Aku juga Kerja gitu kan Kamu juga mampu kerja Iya gitu kerja Jadi gantian Kalo hari ini Jalan nih Aku yang bayarin Besok dia Oh jadi Berjalan tuh Iya berjalan terus tuh Berapa lama Dua minggu Sampai dua minggu itu Dia Berdua itu kan Dia langsung liat nih Yang Dia mulai tau nih Kamu mulai cerita Sebenernya gak mudah Maksudnya kayak aku Ini nanti Dia bakal ngejauh gak sih sama aku Takut gak? Takut banget Banget Berarti ada satu malam Atau satu hari Kamu berpikir keras untuk kali itu Minta pertimbangan orang lain gak? Gak Gak Jadi pindam sendiri nih Mikir sendiri Iya mikir sendiri Kalo misalnya ini gue akan Tapi kamu udah mulai suka kan sama dia waktu itu? Enggak Belum? Enggak gak suka Berarti agak ringan nih ya Agak ringan nih ya Kalo gak suka tuh agak ringan Dia pergi yaudah Iya kan bener kan? Iya bener Oke lanjut Beneran yaudah aku bilang Tapi aku waktu itu kan mikirnya Penting aku Punya temen Gitu Temen kayak aku temen ngegame Temen nyaman Dan kamu nyaman sama dia Iya gitu Tapi buat rasa suka tuh gak ada Belum ada Belum ada gitu Karena waktu itu mikirnya gak yang Deket Mikir buat jadi pacaran tuh gak Enggak Enggak Gak mikir Karena kamu udah punya tipe bayangan yang lain sebenarnya Saya tau Iya wajar lah Saya juga gitu Saya waktu dulu juga saya Bermbayangkan menikah dengan wanita seperti ini kan Iya Tapi kan hidup gak seperti itu Iya makanya Kan mungkin aja kalo saya menikah dengan wanita seperti ini Hidup saya tidak bahagia Iya Malah saya akan menemukan banyak masalah Hidup saya malah jadi berantakan Kan begitu Terus 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 Abis itu Dari kami kenal Aku waktu itu masih Belum yakin buat ngelepas Dalaman ini Aku kan waktu itu juga pake kerudung Maksudnya kayak Ngelepasin kerudung terus ngasih lihat yang emang kepala real aku tuh kayak Gue belum siap Belum siap gitu Maksudnya Mending dia tau tuh sendiri gitu Gak yang aku harus cerita Pengennya kayak gitu Terus Tapi dia orangnya ngotot Kayak kepo banget Dia pengen tau Iya pengen tau Dia tuh gak nyangka kalo sebenernya Dia tuh cuma ngiranya mungkin orang punya kelainan Kelainan aja gitu Ya gak sejauh itulah Iya gitu mikirnya Tapi pas aku kasih lihat Sebenernya dia shock Dia shock tuh Shock banget Ekspresinya kayak gimana tuh pertama kali Dia gak ngasih kayak ekspresi kayak Gitu gak Biasanya dia Dia kayak biasa aja Tapi dalam hati Menutupi Dalam hati dia Sumpah nih orang Iya iya Gak tau lah kayak Cewek yang ada rambut tuh gimana gitu kan Iya 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 Kita juga harus bisa Iya Memaklumi hal itu Iya Gak muda lah untuk semua orang gitu Iya shock Terus kemudian Abis itu Itu gak lama sih dia di rumah gitu Abis itu dia pulang Aku Contact gitu sama dia Aku tuh gak tau sih kayak spontan Aku takut dia gak Apa ya Maksudnya dia Langsung kejauh gitu Maksudnya aku harus kayak Mastiin Bahwa Kamu bisa gak sih Nerima keadaan aku kayak gini Mau berteman gak sih Kayak gitu Aku ngontak dia langsung Aku cerita Ya aku kayak gini orangnya Mau kamu terima aku apa enggak Berteman gitu Terserah itu hak kamu Berarti saat itu kamu sudah ngerasa Tidak mau kehilangan dia sebenarnya Tapi di satu sisi Kamu pun ingin jalan dengan orang yang bisa menerima kamu apa adanya Iya Dan kamu tidak ingin memaksa orang itu kan Iya bener Itu kan dilema namanya Iya bener Antara batin dan akal pikiran ini Tabrakan semua kan Iya Iya loh kalo gak ada kamu Kamu waktu itu bunuh diri Mas Yana sendirian sekarang Iya bener Iya bener Bisa jadi Gana menjodoh dia Gana menjodoh dia Boleh boleh Ayo thank you for sharing ya Makasih banyak Iya Aduh kamu loh Aku jadi Tos dulu lah kita Nih kalo di akhir disini Tos dulu biar diminum Alhamdulillah Terakhir yuk Pesan dan harapan Buat suami Dan buat semua orang Kalo buat suami Semoga Terus bisa Menyimbangi aku Asik Selalu bisa menjadi Benteng yang tangguh Asik Karena ya pasti larinya ke dia Kalo ada apa-apa Kamu udah mikirnya sejauh itu Keren 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 Karena sebenernya sih Aku orangnya Walaupun kayak Sebenernya Tempat aku berkulu kesat Sebenernya kayak Ibu emang harus kita Sharing gitu Iya Tapi aku tuh gak pernah Maksudnya Aku harus Mestiin Aku kuatnya sampe mana nih Nahan diri Kalo emang aku gak kuat Aku gak pernah larinya ke orang Maksudnya ke orang tua Ke siapapun gak pernah Tapi aku selalu berdoa Karena aku mikir gini Kalo kita larinya ke orang Mau sebaik apapun Apalagi kalo kita punya Karakter yang emang jelek Itu pasti bakal dibongkar Gak mungkin enggak Tapi kalo sharing sama Tuhan Mau kamu sejelek apapun Mau kamu punya dosa seperti apapun Dia gak pernah Sharing ke orang Karena tidak ada pencipta Yang tidak menerima Ciptaannya Iya Yang ada hanya Ciptaan yang tidak menerima Penciptanya Iya Siap